Kenaikan harga kedelai impor dikeluhkan oleh sejumlah produsen tahu yang biasa mengirimkan tahunya ke beberapa lokasi di kota Cirebon maupun hingga ke kabupaten Cirebon. Saat ini harga kedelai impor yang awalnya hanya Rp10.000 per kilogram mengalami kenaikan sebesar Rp2.650 sehingga harga per kilonya menjadi Rp12.650. Kondisi ini membuat sejumlah produsen tidak bisa berbuat banyak selain melakukan strategi agar tidak mengalami kerugian dan tetap mendapatkan keuntungan. Harga kedelai kemarin beli itu di harga Rp12.650 naik. Biasanya di harga standarnya itu Rp10.000 sekilo kadang Rp10.000 lebih berapa perak gitu. Ini menurut saya paling tinggi. Rugi sih sebenarnya cuma ya namanya resiko usaha ya. Nggak memikirkan untung terus lah pasti ada ruginya gitu. Kalau dari harga perancaknya tetap sih meskipun kedelai naik tuh tetap harganya di Rp38.000 satu papan. Meski tingginya harga kedelai impor yang menjadi bahan utama pembuatan tahu, namun produsen tidak bisa menaikkan harga jual tahunya. Hanya saja ukuran tahu lebih dikecilkan dari biasanya.